Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sumber daya, administrasi dan pemasaran Dan membuat perencanaan usaha pengolahan makanan khas asli daerah Orisinil dari bahan panganabati dan hewani Meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi dan pemasaran Materi kali ini akan saya jelaskan Sebagian adalah materi dari yang minggu lalu Materi kali ini saya jelaskan untuk keberhasilan dan kegagalan dalam berwirausaha pengolahan makanan khas daerah Yang pertama akan kita bahas adalah keberhasilan seorang wirausaha dalam menjalankan usaha Dipengaruhi oleh berbagai hal diantaranya sebagai berikut Yang pertama, keyakinan yang kuat dalam berusaha Yang kedua, sikap mental yang positif dan berusaha Yang ketiga, percaya diri dan keyakinan terhadap diri sendiri Yang keempat, tingkah laku yang bertanggung jawab Yang kelima, inovatif dan kreatif Keenam, keunggulan dalam menjalankan usaha Ketujuh, sasaran yang tepat dalam memulai usaha Kedelapan, pengelolaan waktu yang efektif dan efisien Kesembilan, pengembangan diri Kesepuluh, selalu mengadakan evaluasi atas usaha yang dijalankan Berikutnya adalah hal-hal yang dapat menyebabkan kegagalan usaha Adalah sebagai berikut Yang pertama, tidak ada tujuan tertentu dalam usaha Kedua, kurang berambisi Ketiga, tidak disiplin Keempat, pendidikan tidak cukup Kelima, sikap suka menunda-nunda Keenam, kesehatan terganggu Ketujuh, kurang tekun Kedelapan, kepribadian yang negatif Kesembilan, tidak jujur Dan yang kesepuluh, tidak dapat bekerja sama dengan orang lain Dari hal tersebut Ada faktor non teknis yang menentukan keberhasilan dan kegagalan suatu usaha makanan khas daerah Di antaranya, perencanaan Perencanaan ini harus matang Jadi, apa usaha yang akan kita lakukan Yang kedua, menetapkan tujuan Tujuannya disini adalah tujuannya lebih jelas Akan fokus ke produk apa dan pengolahan apa Adaptasi Adaptasi disini adalah adaptasi dengan lingkungan sekitarnya Apakah sesuai dengan kebutuhan pangsa pasar atau tidak Yang keempat, inovasi Merupakan faktor yang penting bagi berkelanjutan usaha makanan khas daerah Yang kelima, merupakan kunci keberhasilan Suatu usaha tidak kerju Kecuali usaha makanan khas daerah Yang keenam, jangan mengeluh dan jangan menyerah Merupakan kunci utama suatu usaha Dan untuk yang terakhir adalah pengertian analisa SWOT Analisa SWOT adalah suatu analisa terhadap lingkungan internal dan eksternal wira usaha Atau perusahaan Di mana analisa internal lebih menitikberatkan pada kekuatan atau strength Dan kelemahan atau weakness Sedangkan analisa eksternalnya Untuk menggali dan mengidentifikasi semua gejala peluang atau opportunity yang ada dan yang akan datang Serta ancaman atau treat dari adanya atau kemungkinan adanya pesaing atau calon pesaing Tadi adalah sebagian materi yang telah saya sampaikan untuk pertemuan kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!